Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa asuhabihi Wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi Memantapi awam biksan inilah yaumil qiyamah Para alim, para ulama, para kiyai, para habaib Yang saya hormati Yainur Iskandar Yang saya hormati Romo Manis Warnis Suseno Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Murdayapu Yang saya hormati Ibu Hani Liana Yang saya hormati Pak Nyoman Yang saya hormati Alhamdulillah Kita semua Siang hari ini Hadir dalam kesempatan yang sangat membahagiakan Dimana Kita bisa secara bersama-sama Merasakan Nikmatnya menjadi orang Indonesia Nikmatnya memiliki Negara kesatuan Republik Indonesia Dimana Kita punya sesuatu yang mungkin Orang lain tidak memiliki Apa Kita memiliki negara Dimana negara kita ini berbeda dengan negara yang lain Arab Arab Satu bangsa Tapi pada akhirnya dipikul oleh puluhan negara Eropa satu bangsa Eropa satu bangsa Pada akhirnya dipikul oleh puluhan negara Tapi kita pada akhirnya Tapi kita pada akhirnya menjadi puluhan bangsa Mampu dipikul oleh satu negara Kesatuan Republik Indonesia Kita punya perbedaan yang sangat Banyak Punya keragaman yang sangat banyak Tapi sampai hari ini Kita masih punya niatan yang kuat Untuk secara bersama-sama Berada dalam satu kesatuan Bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Cita-cita ini Cita-cita kebangsaan ini Sebenarnya Memang sudah Dipersiapkan Cukup lama Apa persiapannya Dari dulu bangsa ini memang Diciptakan Allah Beragam Dan berbeda-beda Bisa dilihat dari Pola kehidupannya yang juga berbeda-beda Manusianya berbeda-beda Flora dan faunanya berbeda-beda Makanannya berbeda-beda Nah ini hanya bisa kita temukan Di Indonesia Makanya negeri ini Menjadi satu negeri Yang sampai kapanpun Akan diidamkan oleh seluruh penduduk bumi Orang Eropa Mengidamkan Bagaimana bisa menjadi Ikut merasakan Indonesia Orang Eropa pada satu titik Hari ini mengalami musim yang sangat dingin Musim dingin bagi orang Eropa adalah Sesuatu yang butuh persiapan yang sangat Tidak boleh Dimain-main mempersiapkannya Rakyatnya di musim dingin Tidak boleh Kedinginan Rakyatnya di musim panas Tidak boleh kepanasan Maka orang Eropa mempersiapkan hidupnya Dengan mengumpulkan energi yang sangat besar Untuk kesiapan menghidupkan energi pemanas Dan energi pendingin Tapi orang Indonesia Sampai hari ini Tidak pernah mengalami musim itu Indonesia tidak pernah panas Dan tidak pernah dingin Sehingga Tidak ada teknologi khusus Untuk dipersiapkan Karena tidak ada panas yang ekstrim Dan tidak ada dingin yang ekstrim Eropa karena ada dingin yang ekstrim Maka ada air condition Atau Untuk mengkondisikan udara panas Ketika dingin pakai pemanas Ketika panas pakai pendingin Kita di Indonesia Tidak terlalu membutuhkan itu Makanya di kampung-kampung Teknologinya cuma dua Kalau panas menggunakan Kebut Kalau dingin menggunakan Sarung Maka di Indonesia Teknologinya cuma kebut Sama sarung Sehingga orang Indonesia Tidak perlu berebut energi Apapun di dunia Orang Indonesia di musim dingin Orang Indonesia di musim dingin Tidak punya yang namanya ikan Karena seluruh ikannya mengering Sungainya mengering Makanya musim panas Mereka harus mengawetkan ikan Sehingga bisa dimakan di musim dingin Orang Indonesia setiap hari Bisa makan ikan sepuasnya Makanya Indonesia tidak ada persiapan Membuat ikan awet Namanya sarden Makanya bangsa Indonesia Tidak usah susah-susah Makan sarden Kenapa? Karena disini setiap hari Bisa mengambil ikan Kalau tidak ada ikan Kodok-kodok juga ada Ini Indonesia Di Eropa Kalau musim dingin Sekarang semua daun rontok Tidak ada yang tersisa Yang tersisa Hanyalah daun cemara Makanya romomanyis ini Kalau hari natal Pakai daun cemara Karena di bulan Desember Yang tidak rontok Hanyalah daun cemara Makanya teman-teman Tidak usah marah Kalau natal pakai daun cemara Karena di bulan Desember Waktu natal Hanya itu saja yang ada Coba kalau natal itu asli Indonesia Bisa daun jambu Bisa daun mangga Makanya kita tidak usah marah Makanya tidak usah Kemudian sekarang ada orang Anti pohon cemara Jangan ditanam di depan masjid Karena itu pohon Kristen Semenjak kapan pohon punya agama Ini Kita punya bangsa Punya caranya sendiri Kita bangsa Orang Eropa Kalau di musim dingin gini Susahnya luar biasa Saya sebenarnya bulan Saya barusan pulang dari Australia Mestinya 23 Saya lanjut ke Uni Soviet Tapi saya gak jadi Karena Min 41 Saya khawatir Kedinginan disana Karena saya pernah disana Min 41 Kencing belum selesai Sudah menjadi es Ini jangan Terjadi Lah ini Paksa yang berbeda-beda Ini Eropa Afrika Perempuannya gak bisa dandan Karena nyamuknya Sangat ganas Disana Gak mempan sama cap kingkong Atau tiga roda Sini indah Orang-orang Cina Kalau musim dingin Susah Pernah satu ketika Orang Cina Di musim dingin Nanem pohon Sengon Dengan harapan Karena pohon Sengon ini Pohon yang sangat Cepat Bertumbuh Nah disana Ditanamlah pohon Sengon Tapi ternyata Sampai 25 tahun Gedenya baru Segini Kenapa Karena setiap musim Dingin Kedinginan Mengkerut Jadi di Cina Iya Di Arab Panasnya luar biasa Tanya sama Habib Salim Itu di Arab Wah Orang mau nanam kurma Butuh biaya yang sangat besar Karena pengairannya Butuh Air yang sangat banyak Lah orang Indonesia Kadang nanam pepaya Gak sengaja Ketelan bijinya Besok keluar Di pematang sawah Bisa tumbuh Kates baru Makanya Indonesia Inilah yang kita milih Nah Indonesia yang kita miliki Ini mesti dijaga Secara bersama-sama Untuk saling Mengerti Dan saling Pengertian Dan inilah yang pernah Diajarkan oleh Allah Dengan sebutan Yang sangat Sederhana Aku bikin kalian berbangsa-bangsa Aku bikin kalian bersuku-suku Dan harus saling Pengertian Nah sekarang yang paling berat itu Pengertian Kita yang paling berat sekarang ini Pengertian kita Tentang perbedaan Kita mesti paham Romo Manis ini Belanda ya Dulu dari Belanda sana Jerman Nah ini Romo Manis ini Jerman Kita bisa melihat tinggi besar Orang Jerman itu Kenapa didesain tinggi besar Karena di Jerman ada musim dingin Kalau didesain kecil gini Kedinginan bisa mati Makanya desainnya besar Nah Apa Bapak Mordayapo ini Agak sipit Karena Bangsa Yang Asalnya dari bangsa Tionghoa Disana kalau musim dingin Mataharinya keluar Salju turun Ada sinar matahari Jadi lama-lama gini Rir-rir juga Nah kita ini Yang di Indonesia Kayak Yai Iskandar Nah ini sama disini Ya kecil-kecil Pesek-pesek Tidak apa-apa Kenapa Karena disiapkan oleh Allah Sebuah bangsa Yang apa-apa Ada Yang tidak terlalu sulit Hidup disini Bangsa yang tidak terlalu susah Hidup disini Indah Makanya orang Islam Kalau sholat di Makkah itu Pahalanya Banyak sekali Karena susah disana Cari airnya Susah lah Kalau disini Cari airnya Gamp Gampang Nah ini Ini sebuah bangsa Bangsa-bangsa ini Dari mana Sebenarnya Bangsa-bangsa ini Berasal dari Satu ciptaan Tuhan Ciptaan Allah Yang namanya Manu Manusia Nah kita inilah Manusia Maka Allah Ini yang disebut Ini yang disebut Manusia Aku ciptakan kalian Laki-laki dan Perempuan Nah yang laki-laki Yang begini ini Nah yang perempuan Yang begitu Ya laki-laki Begini Perempuan Begitu Kiyainur ini ya Laki-laki Saya laki-laki Ibu Liana Perempuan Ya Desainnya Begini Nah ini harus Saling pengertian Untuk menjadi Sebuah bangsa Harus saling pengertian Makanya Al-Quran menjelaskan Lita'arofu Kalian harus Saling Mengerti Termasuk Mengerti Antara laki-laki Dan perempuan Laki-laki Mesti ngerti Perempuan ini Desainnya Biasa aja Kalau laki-laki Desainnya Sempurna Makanya Laki-laki Ya Gini aja Sudah cakep Perempuan ini Desainnya Masih Pas-pasan Lah ya Makanya Perempuan itu Bisa disempurnakan Bibir perempuan itu Standar Masih Belum sempurna Sempurna Makanya Bisa disempurnakan Dengan dipakai Lipstick Lipstick Makanya Kalau kemudian Laki-laki Harus ngerti Bahwa perempuan Bisa disempurnakan Pakai lipstick Maka laki-laki Mesti ngerti Tugasnya Memberikan perempuan Lipstick Lipstick Ini hal yang sederhana Ini hal yang sederhana Disuruh mengerti Perempuan ini Pak Tangannya Belum terlalu Indah Perempuan ini Perempuan ini Tangannya Belum Indah Kalau belum Dipakai Gelang Maka laki-laki Harus Pengertian Bahwa Memberikan Gelang Pada perempu Perempuan Ini bahasa Al-Quran Yang sederhana Laki-laki Dan perempu Perempuan Apalagi Islam mengajarkan Bahwa Perempuan itu Sawah Sawah Tempat untuk Menanam Dimanapun Yang namanya Sawah Nisa Hukum Harsul Lakum Perempuan itu Adalah Sawahmu Maka Sawah itu Untuk Menanam Dimanapun Sawah itu Kalau untuk Menanam Harus Bersih Jangan Sampai Terlalu Banyak Rumput Liar Makanya Perempuan Sebagai Sawah Harus Selalu Dibersihkan Ya Kalau Paling Enggak Seminggu Sekali Pergi Fasial Pergi Ini Bahasa Yang Sederhana Di dalam Islam Tentang Manusia Laki-laki Dan Perempuan Perempuan Ini Untuk Menanam Harus Selalu Diairi Dengan Air Yang Bersih Harus Dengan Air Yang Jernih Untuk Apa Agar Tanaman Yang Ada Di Sawah Ini Tidak Kering Makanya Perempuan Tidak Boleh Kering Perempuan Harus Dikasih Uang Uang Untuk Belanja Belanja Loh Ini Nanti Terus Juga Dipupuk Baru Nanti Akan Menghasilkan Tumbuhan Yang Baik Makanya Di Semua Agama Saya Juga Lihat Ada Upaya Untuk Mengangkat Derajat Perempu Perempuan Karena Nasib Masa Depan Sebuah Bangsa Tergantung Perempu Perempuan Perempuan Itu Tiang Negara Kalau Negaranya Perempuannya Baik Negaranya Baik Kalau Perempuannya Buruk Negaranya Buruk Artinya Apa Masa Depan Sebuah Negara Tergantung Perempu Perempuan Maka Setiap Orang Yang Menghargai Perempuan Akan Punya Masa Depan Negara Yang Baik Tapi Negara Negara Yang Tidak Punya Penghargaan Terhadap Perempuan Biasanya Negaranya Semakin Terpuru Ini Pengertian Dasar Karena Apa Dari Perempuan Perempuan Yang Hebat Akan Lahir Bangsa Yang He Yang Hebat Wajal Nagum Aku Bikin Kalian Kemudian Dari Perempuan Perempuan Ini Lahirlah Bangsa Bang Bangsa Maka Prosesnya Sangat sederhana Dari Dari Manusia Kemudian Laki-laki Dan Perempuan Karena Kalau Tidak Selesai Dalam Urusan Laki-laki Dan Perempuan Ini Tidak Akan Selesai Dalam Urusan Bang Bangsa Makanya Laki-laki Dan Perempuan Ini Harus Menyelesaikan Urusannya Perempuan Juga Harus Mengerti Bahwa Laki-laki Ini Kalau Di Indonesia Kalau Tidak Ngerokok Ini Juga Ngantuan Makanya Perempuan Harus Terima Kalau Laki-lakinya Merokok Loh kok Gak ada Yang Loh kok Gak ada Yang Tepuk Tangan Loh iya Inilah Bahwa Laki-laki Di Indonesia Ini Biasa Kalau Enggak Ngerokok Ngantuk Makanya Dalam Tradisi Santri Laki-laki Merokok Merokok Laitu Kalau Sendiri Makanya Biar Enggak Ngantuan Ngerokok Perempuan Juga Harus Mengerti Dalam Hal Seperti Ini Dan Enggak Usah Marah Kalau Kemudian Kiai-kiai Di Indonesia Makanya Tidak Membuat Rokok Menjadi Haram Kenapa Loh kok Tepuk tangan Kenapa Karena Rokok Ini Biasa Tidak Ada Hukumnya Kalau Rokok Diharamkan Di Indonesia Menjadi Berat Persoalannya Beratnya Ada Dimana Ya Beratnya Rokok Ini Menanggung 174 Triliun APBN Kalau Rokoknya Haram APBN Haram Untuk Bangun Jalan Jalannya Haram Nah Orang Yang Mengharamkan Rokok Dosa Lewat Jalannya Pemerintah Makanya Biasa Aja Kalau Enggak Ngerokok Enggak Ngerokok Bekerja Nah Setelah Bekerja Kemudian Untuk Mengairi Perempuan Dengan U Uang Kan Gitu Nah Itu Mungkin Tidak Terjadi Di Kota-kota Besar Yang Masyarakatnya Sudah Terdidek Dengan Kemajuan Teknologi Tapi Bagi Yang Di Kampung Kampung Rokok Masih Menjadi Andalan Untuk Laki-laki Agar Tidak Ngantuk Biar Bisa Menyenangkan Perempu Perempuan Ini Masih Di Kisaran Pengertian Antara Laki-laki Dan Perempu Perempuan Itu Menghasilkan Pengertian Pengertian Yang Susah Baru Kemudian Kalau Dari Laki-laki Dan Perempuan Ini Menghasilkan Pengertian Baru Kemudian Wajah Al-Nakum Su'au Bawak Oba Jadilah Sebuah Bangsa Dan Suku Dan Harus Saling Pengerti Pengertian Di Indonesia Masih Seperti Ini Situasinya Makanya Kalau Siang Hari Ini Kemudian Ada Pertemuan Antartokoh Agama Ini Sesuatu Yang Bagus Yang Mesti Kita Lanjutkan Mungkin Tidak Hanya Di Jakarta Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Di Beberapa Daerah Di Indonesia Dan Ini Tugas Berat Tugas Berat Siapa Tugas Berat Dalam Situasi Seperti Ini Kenapa Karena Di Indonesia Hari Ini Orang Lagi Overload Berbicara Masalah Aga Agama Ini Lagi Gayeng Gayeng Ngomong Aga Agama Tidak Cuman Di Jakarta Saya Barusan Pulang Dari Australia Di Australia Juga Lagi Rame Berbicara Masalah Aga Agama Apalagi Menjelang Pil 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 Pres Seperti Ini Makanya Pertemuan Pertemuan Ini Menjadi Penting Dan Kita Dipertemukan Dengan Beliau Beliau Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Untuk Menyongsong Masa Depan Indonesia Yang Dalam Pengertian Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Dalam Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mudah-mudahan Ini Semua Nanti Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pausia Tambahan Sebenarnya Tadi Itu Saya Mau Panjang Tapi Karena Mau Berdoa Saya Khawatir Kalau Terlalu Panjang Nanti Tapi Kalau Setelah Berdoa Ini Lebih Enak Kita Bisa Ngaji Lebih Panjang Lagi Setelah Berdoa Tadi Bayangan Saya Itu Pertama Langsung Berdoa Dulu Baru Ngaji Ini Baru Jadi Kita Ini Diajarkan Oleh Allah Memang Dari Awal Mengandung Pengertian Bahwa Pada Satu Ketika Manusia Itu Akan Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Tapi Diawali Dengan Satu Permulaan Yang Sangat Sederhana Digambarkan Oleh Allah Ya Ayuh Nas He Manusia Nah Kita Inilah Manusia Nah Menjadi Manusia Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Memilih Kenapa Ada Yang Jadi Manusia Dan Ada Yang Bukan Manusia Tidak Bisa Memilih Kalau Boleh Memilih Mungkin Ada Yang Memilih Menjadi Yang Lain Tapi Menjadi Manusia Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Memilih Jadi Jangan Mengandaikan Yang Lain Artinya Ketika Disebut Ya Ayuh Nas Eh Manusia Maka Kitalah Manusia Nah Aku Bikin Kalian Ini Laki Laki Dan Perempu Perempuan Nah Dibikin Laki Laki Dan Perempuan Itu Eranya Sudah Sangat Era Dulu Sekali Itu Yang Kemudian Dikenal Dengan Era Adam Dan H Dan H Itu Era Era Panjang Entah Tahunnya Keberapa Kita Enggak Ngerti Aku Mulai Kalian Menjadikan Manusia Itu Kumulai Dari Membikin Menjadi Laki Laki Dan Perempuan Artinya Menjadi Laki Laki Juga Enggak Bisa Memilih Menjadi Perempuan Juga Enggak Bisa Memilih Memilih Jadi Karena Menjadi Laki Laki Itu Enggak Bisa Memilih Dan Menjadi Perempuan Itu Enggak Bisa Memilih Maka Yang Ada Adalah Harus Saling Mengerti Pengertian Karena Ini Satu Enggak Ada Yang Bisa Memilih Menjadi Manusia Juga Enggak Ada Yang Bisa Memilih Menjadi Laki Laki Juga Enggak Ada Yang Memilih Menjadi Perempuan Juga Enggak Ada Yang Bisa Memilih Dan Ini Allah Dari Awal Sudah Mengajarkan Harus Saling Pengerti Pengertian Sampai Kemudian Setelah Mengerti Menjadi Laki Laki Dan Mengerti Menjadi Perempuan Kita Juga Enggak Bisa Memilih Lahir Menjadi Bangsa Dan Menjadi Suku Itu Enggak Ada Yang Bisa Memilih Kenapa Ada Yang Lahir Menjadi Suku Bangsa Arab Ada Yang Lahir Menjadi Suku Bangsa Eropa Ada Yang Lahir Menjadi Suku Bangsa Di Afrika Ada Yang Lahir Menjadi Suku Bangsa Di Eropa Di Cina Ini Juga Enggak Ada Yang Bisa Memilih Ini Mutlak Ketentuan Allah Ini Ketentuan Tuhan Enggak Ada Yang Bisa Memilih Makanya Kalau Kalian Tidak Bisa Memilih Kalian Harus Mengerti Makanya Menjadi Bangsa Juga Menjadi Pengerti Pengertianlah Kebetulan Kita Ini Umat Rasul Allah Kita Ini Umat Nabi Muhammad Umat Dimana Ketika Manusia Sudah Menjadi Bangsa Dan Menjadi Suku Yang Berbeda Sudah Berbangsa Bangsa Dan Sudah Bersuku Suku Zaman Nabi Ibrahim Ini Orang Baru Satu Bangsa Zaman Nabi Noh Orang Baru Satu Bangsa Zaman Nabi Musa Ini Baru Satu Bangsa Tapi Zaman Nabi Muhammad Ini Ketika Tahun 500 600 Nabi Muhammad Lahir Manusia Sudah Menjadi Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Maka Kemudian Kita Diingatkan Kembali Ketika Manusia Menjadi Bangsa Dan Suku Yang Berbeda Rasulullah Diingatkan Kembali Oleh Allah Apa Aku Bikin Kalian Yang Terbaik Tapi Terbaik Ini Versinya Sudah Berbeda B Beda Kalau Yang Terbaik Lakat Kholak Lel Insana Fi Aksani Takwim Di zaman Nabi Adam Versinya Baru Satu Baru Tinggi Besar 60 Zir Di zaman Nabi Adam Ini Versinya Baru Satu Aksani Takwim Bentuk Terbaik Itu Modelnya Baru Satu Baru 60 Ziro Tinggi Besar Ya Sekitar Lima Puluhan Meter Itu Baru Satu Versi Di zaman Nabi Adam Di zaman Nabi Idris Mungkin Yang Terbaik Juga Baru Satu Rusia Ini Aku Bikin Kalian Yang Terbaik Terbaiknya Ini Sudah Macem Bentuknya Ada Bentuk Versi Eropa Tadi Itu Kayak Beliau Romamah Ini Versi Eropa Ada Bentuk Terbaik Versi Cina Ada Bentuk Terbaik Versi Bali Ada Bentuk Terbaik Versi Kayak Saya Ada Bentuk Terbaik Kayak Kiai Nur Iskandar Ada Kala Abeb Salim Ini Di zaman Rasulullah Sudah Bentuk Yang Berbeda Beda Ada Bentuk Afrika Ada Ini Nah Bentuk Yang Berbeda Ini Juga Tidak Bisa Memilih Kenapa Lahir Menjadi Afrika Kenapa Lahir Menjadi Indonesia Inilah Yang Kemudian Ketika Di zaman Rasulullah Bentuk Terbaik Itu Menjadi Bangsa Bangsa Dan Dan Harus Pengerti Pengertian Tapi Aksani Takwim Yang Berbeda Beda Ini Sifatnya Masih Sama Apa Suma Rodhat Nahu Asfala Safilin Akan Menjadi Yang Buruk Kecil Itu Baunya Harum Semua Gak Ada Bayi Lahir Itu Baunya Gak Harum Bayi Manapun Makanya Ketika Manusia Menjadi Bayi Semua Pengen Mencium Gak Ada Bayi Gak Lucu Semua Bayi Lucu Tapi Lama Lama Kelucuan Itu Menjadi Hilang Lahir Bayi Semuanya Pengen Mencium Tapi Ketika Sudah Usia 60 Ini Menjadi Buruk Suruh Ncium Orang Sudah Nggak Mau Ambungen Gitu Susah Yang Cium Cium Semua Sama Mata Dari Yang Baik Kemudian Menjadi Jelek Maka Dalam Situasi Seperti Ini Rasulullah Diajarkan Ajarkan Amanu Wa Amilu So Lihat Ajarkan Iman Dan Berbuat Baik Maka Tugas Rasulullah Mengajarkan Orang Islam Menjadi Iman Dan Berbuat Baik Inilah Maka Kemudian Ditempuh Pembelajaran Pembelajar Pembelajaran Keislaman Nah Apakah Kemudian Bisa Semua Diislamkan Oleh Rasulullah Tidak Tidak Semua Bisa Diislamkan Oleh Rasul Rasulullah Karena Rasulullah Tidak Bisa Mengislamkan Semuanya Maka Rasulullah Cuman Diajarkan Bagi Yang Agamanya Berbeda Dan Tidak Bisa Mengikuti Amanu Yang Kamu Ajarkan Hiduplah Baik Sesama Umat Beragama Lakum Tinukum Waliyadin Lakum Tinukum Waliyadin Nah Bagi Yang Masih Rasulullah Tidak Bisa Semua Diajarkan Baik Bagi Yang Masih Mabuk Ya Diajarkan Jangan Dekat Dekat Sholat Kalau Lagi Mabuk Bagi Yang Suka Mabuk Bagi Yang Lain Lagi Berbeda Beda Masalah Agama Tidak Semua Makanya Rasulullah Hanya Mengajarkan Amanu Bagi Umat Islam Sementara Bagi Agama Yang Sebelumnya Ada Masih Agama Yahudi Dan Agama Nasro Nasroni Terhadap Yahudi Dan Terhadap Nasroni Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Karena Yahudi Dan Nasroni Ini Adalah Berasal Dari Bani Israel Dan Bani Israel Itu Adalah Putra Dari Yaakob Yaakob Itu Bernama Israel Punya Anak 12 Namanya Bani Israel Yaakob Itu Putra Ishaq Ishaq Itu Putra Ibro Ibrahim Nabi Ibrahim Punya Anak Dua Yang Satu Ishaq Yang Satu Isma Ismail Dari Ishaq Melahirkan Bani Israel Melahirkan Yahudi Dan Nasroh Nasroni Dari Bani Ismail Melahirkan Rasulullah Makanya Terhadap Dua Agama Ini Islam Mengajarkan Ahlul Ki Kitab Yahudi Yang Tidak Bisa Diajak Ke Islam Disebut Pemilik Kitab Nasroni Yang Tidak Bisa Diajak Islam Menjadi Pemilik Kitab Atau Ahlul Ki Kitab Dan Ketika Tidak Bisa Diajak Secara Kesemuanya Oleh Rasulullah Rasulullah Hanya Berdoa Kepada Semuanya Setiap Akhir Sholat Kama Sholaita Ala Sayyidina Ibrahim Waala Ali Sayyidina Ibrahim Kama Barok Ta'ala Sayyidina Ibrahim Waala Ali Sayyidina Ibrahim Berkahilah Kepada Nabi Ibrahim Dan Seluruh Keturunan Ibro Ibrahim Makanya Bagi Para Santri Ketika Sekarang Di Filistin Ada Keributan Ini Masalah Kemanusia Kemanusia Persoalan Yang Ribut Sampai Kapanpun Juga Tidak Akan Pernah Berhenti Karena Yang Ribut Yahudi Sama Nasroni Sama Islam Kenapa Ributnya Di Filistin Karena Itu Tinggalan Nabi Ibro Ibrahim Kenapa Hindu Tidak Ikut Karena Hindu Di India Kenapa Konghucu Tidak Ikut Karena Konghucu Dici Dici Kenapa Buddha Tidak Ikut Karena Buddha Dici Cina Kenapa Islam Sama Yahudi Dan Nasroni Yang Ribut Di Sana Karena Satu Rumpun Keluarga Dari Ibro Ibrahim Nah Nah Kalau Sudah Titik Kompromis Ini Terjadi Rasulullah Cuman Diingatkan Tentang Satu Hal Apa Disumpahkan Dalam Ayat Yang Sebelumnya Amin Demi Demi Aksani 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 Takwim Apa Sumpahnya Allah Wahadal Baladil Amin Dan Demi Sebuah Bangsa Dan Negara Yang A Yang Aman Makanya Untuk Aman Diajarkan Al-Quran Dan Sunnah Tapi Untuk Membentuk Bangsa Diajarkan Baladil Amin Dengan Kesepakatan Yang Namanya Piagam Madi Madinah Makanya Jangan Mengaku Umat Rasulullah Kalau Enggak Mampu Membentuk Keamanan Sebuah Bangsa Dan Negara Ini Maka Akhirnya Baladil Amin Inilah Konsep Dasar Pembentukan Islam Makanya Islam Ini Yang Diputak Membentuk Bangsa Dan Negara Yang Aman Tidak Ada Kemudian Islam Mengajarkan Bentuk Negara Seperti Ini Tidak Ada Yang Ada Bentuk Negara Yang Aman Di Indonesia Bentuk Keamanannya Seperti Apa Bentuk Keamanannya Menggunakan Panca Silah Karena Apa Pancasila Inilah Yang Disepakati Oleh Orang Islam Dan Yang Bukan Islam Yang Hidup Dalam Satu Bangsa Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Itu Makanya Para Wali Dulu Indah Ketika Para Ulama Mengajarkan Islam Ke Indonesia Yang Dibentuk Ini Adalah Balatil Amin Konsep Bangsa Dan Negara Yang Aman Nah Ini Yang Akhir-akhir Ini Maka Hindari Islam Datang Disini Ngertinya Allah Pengeran Ya Sudah Bangsanya Dibik Ajarkan Allah Pengeran Musola Langgar Syekhun Ustadun Kiai Tilmedun Muridun Sant Santri Untuk Apa Agar Tercipta Balatil Amin Tercipta Bangsa Dan Negara Yang Yang Aman Lu Ini Lu Makanya Indonesia Agak Keras Akhir-akhir Ini Terhadap Beberapa Orang Ada Kelompok Yang Terakhir Namanya Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir Ini Kalau Dibilang Mengajarkan Amanu Amilu Solikat Mungkin Betul Dia Juga Mengajarkan Iman Dan Berbuat Ba Berbuat Baik Tapi Dia Tidak Menggunakan Konsep Balatil Amin Indo Nih Jadi Konsep Balatil Amin Filist Filistin Maka Ketika Kesini Enggak Cocok Ikhwanul Muslimin Konsep Balatil Amin Mesir Konsep Keamanan Bangsanya Menggunakan Teorinya Mesir Yang terakhir Misalnya Pak Abu Bakar Bahasir Punya Pondok Pesantren Mengajarkan Al-Quran Berarti Mengajarkan Amanu Amilus Lihat Tapi Konsep Balatil Amin Yang Dianut Oleh Pak Abu Bakar Bahasir Adalah Konsep Afgh Nistan Dan Pakistan Ketika Perang Menghadapi Unisov Soviet Yang Akhir Akhir Ini Makanya Banyak Sekali Yang Kadang Kita Terutama Bapak Aparat Keamanan Harus Mengerti Memang Orang-orang Ini Mengajarkan Amanu Amilus Lihat Tapi Konsep Keamanan Bangsa Dan Negaranya Bukan Asli Indo Nisyalah Kalau Indonesia Apa Berbeda Beda Tetapi Tetap Satu Yang Akan Diatur Dalam Kesepakatan Balatil Amin Namanya Panca Silah Jadi Orang Terkadang Membahas Amanu Amilus Solikat Lupa Konsep Dasar Balatil Amin Dan Ini Sumpahnya Allah Makanya Dimanapun Kau Muslimin Selalu Diajarkan Untuk Membentuk Bangsa Dan Negara Yang Aman Bangsa Dan Negara Yang Aman Terciptalah Apa Amanu Amilus Solikat Syuryah Tidak Tercipta Amanu Amilus Solikat Maka Tidak Tercipta Balatil Amin Maka Susah Terciptalah Susah Terjadinya Namanya Amilus Solikat Ini Islam Tidak Wattini Wattini Wattin Wattzaitun Wappuri Sinina Bahad Al Baladil Amin Maka Khulak Nal Insana Fih Aksani Takwim Manusia Sudah Berbeda Beda Ini adalah perintah dari Allah Jadi sumpahnya jelas Demi sebuah keamanan Bangsa dan negara Makanya santri terutama kayak Kiai Nur Sangat menekankan bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman Dan jaminan Indonesia terciptanya keamanan bangsa dan negara adalah panca Silah, benderanya pun juga sama Bendera yang harus mampu menjamin keamanan dari Sabang sampai Merah Merah oke Makanya ketika ada bendera yang terakhir datang Yang kemudian bendera hitam bertuliskan La Ilaha Ilallah Yang disebut bendera Tauhid Kami bertanya kalau itu ada di zaman Rasulullah Mestinya Kiai Hashim As'ari mengajarkan Mestinya Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan Kami hanya diajarkan Tapi kalau kamu pakai La Ilaha 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 Ilah Lalu tapi kalau kamu jadikan bendera kami tidak mau Seperti kami tidak mau Paluaret dijadikan bendera Kalau Paluaret dijadikan bendera kami tolak Tapi santri pergi ke sawah tetap pakai arit Santri nukang tetap pakai palu Ini Nah ini bangsa ini berbeda-beda Itu ya ada Islam Ada yang bukan Islam Ada Konghucu Ada Nasroni Ada Buddha Nah inilah Nah siapa yang mampu membentuk ini Yang mampu membentuk ini siapa Ya ini sebenarnya adalah Kekayaan hasanah Para ulama yang ada di Indonesia Beserta para pemimpin-pemimpin terdahulu Terdahulu Untuk punya merah putih Nenek moyang kita Karena merah putih lah yang mempersatukan Maka merah putih ketika dilarang Belanda Dikibarkan di atas rumah Ketika dikibarkan di atas rumah Belanda masih marah Maka tiang rumah dikasih tebu Masih curiga tiang rumah dikasih pisang Masih curiga dikasih tebu Masih curiga dikasih padi Belanda masih curiga besoknya datang membawa nasi sama ayam Kata Belanda oh ini ternyata cuma mau ma Makan Tapi begitu makanannya habis Padinya mengering Tebunya mengering Pisangnya rontok Kelapanya rontok Yang tersisa tinggal merah Putih inilah hasanah kekayaan bangsa Indonesia Islam waktu itu bangsa di sini paling kuat Islam paling banyak Tapi apakah kemudian Islam mentang-mentang karena paling banyak Tidak Kita bersama-sama diajarkan hidup bersama Maka muncullah konsep hidup bersama Sama rasa Namanya apa? Musyarakah Yang kemudian dikenal dengan konsep sederhana Namanya masyarakat Nah kalau sudah jadi masyarakat Perbedaan seluruh penduduk Harus dijamin Dijamin oleh apa? Oleh kebersamaan Hidup bersama dalam perbedaan Dalam kesamaan Rasulullah mengajarkan Kulukum ro'in Wakulukum mas'ulun an-ro'iyati Maka kemudian yang tadinya Raja Hamba Kawulo Gusti Dirubah menjadi bahasa yang sederhana Namanya ro'iyah Yang diserap ke bahasa Indonesia Namanya rak Rakyat Yang artinya apa? Bahwa kita semua hidup saling bertanggung Jawab untuk apa? Menjamin perbedaan agama di Indonesia Sebab apa? Kafir itu disebut Untuk orang yang mengajak perang Kau muslimin Tapi berbeda agama Ketika hidup bersama Namanya dhim Dhimmi Tapi kalau sudah saling bertanggung jawab Hidup dalam satu kesatuan baladil amin Namanya ro'iyah Atau rak Rakyat Makanya kalau sudah namanya ro'iyah Atau rakyat Jangan di kafirkanlah Lagi Inilah konsep besar Ketika kaum muslimin Hidup dalam dunia Mayoritas Makanya kiai-kiai sepuh Tidak pernah mengkafirkan Oh Orang sebab namanya sudah ro'iyah Atau rak Rakyat Rakyat itu adalah orang yang sudah hidup bersama Dan saling bertanggung Jawab Nah yang suka kufar kafir Biasanya belum mengerti ini Karena baru sudah datang Tapi orang Indonesia tetap diperbolehkan menyebut dirinya dengan sebutan asal Ro'iyah menjadi rakyat Tidak menghilangkan hamba Untuk menyebut dirinya hamba Masih boleh menggunakan kalimat ambo Untuk menyebut dirinya kawulo Masih boleh menyebut dirinya ku Kulo Untuk menyebut sahaya Masih boleh menyebut diri dengan sebutan sah Saya Untuk pikulun Masih boleh dengan sebutan ulun Untuk abdi Masih boleh dengan abdi Atau orang sunda Ini cara-cara berbangsa yang memang Untuk melindungi perbeda Perbedaan Makan Agar bisa selalu bersama-sama dalam perbedaan Nasinya dijadikan satu namanya tum Tumpeng Tidak dibagi-bagi Agar menjamin kebersama Kebersamaan Ayam dipotong Tidak dicuil-cuil Untuk apa Agar kalau makan bisa bareng Bah Bareng Sampai ada istilah Makan gak makan Kum Kumpul Makanya kalau sudah ngumpul Harus dikasih Makan Ini Cara bangsa merawat perbeda Perbedaan Bangsa ini Dari dulu Diajak bersama-sama Agar tidak menjadi manusia yang Sendiri-sendiri Sendiri Makanya kalau sekarang Tiba-tiba muncul orang-orang Yang gak bisa membedakan Bahwa bangsa ini adalah Bangsa yang berbeda-beda Dan perbedaannya dijamin oleh Allah Makanya kadang kita ini Akhir-akhir ini agak sedih Ada yang pidato Pidatonya agak-agak gak enak Didengarkan Terakhir ini Apalagi yang kemarin malam Berdoa yang sangat tidak enak Untuk didengarkan Seorang perempuan yang kita sebut Baru Berdoa dengan sangat Menyakitkan hati Bangsa Indonesia Apa Ya kita dengar sendirilah doanya Kalau sampai tidak kau menangkan kami Maka aku khawatir Tidak ada lagi yang menyembahmu Siapa yang kamu maksud itu Dua calon ini sama-sama muslim Pak Jokowi muslim Pak Prabowo muslim Bahkan wakilnya Giai Wakilnya Pak Jokowi Giai Ma'ruf Amin Wakilnya Pak Prabowo Santri milenial Kenapa kau sebut Kalau salah satu kalah Kalau tidak memenangkan dirimu Tidak ada lagi akan menyembah Allah Ini doa apa Mok Mikiro Jangan gitu Kalau kami kalah dalam pilpres Aku khawatir Bendunganku gak jadi Nah itu masuk akal Ini orang berdoa Ya ini serem Saya gak bisa membayangkan Tiba-tiba berdoa Kalau tidak menangkan kami Maka kami khawatir Tidak ada lagi yang akan menyembahmu Jangan begitu berlebihan Acting boleh Tapi jangan berlebih Berlebihan Ini saya sampaikan Sama-sama beragama Sama-sama berbangsa Sama-sama bernegara Kita lindungi bangsa ini Belajarlah kepada bangsa-bangsa yang lain Ini eranya berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Harus saling pengertian Saya pernah sampaikan kepada Bapak Presiden Mari kita diam-diam Nyuntuh negara tetangga juga Tidak apa-apa Pelan-pelan Hati dikit-dikit nyuntuh Malaysia Mulai menyatukan bangsanya Yang tidak suka dengan keberagaman Disingkirkan dari Malik Malaysia Atas nama agama Atas nama apapun Yang mengganggu kebersamaan mereka Disingkirkan pelan-pelan oleh Malaysia Khutbah diatur Kalimat apapun diatur Dan Malaysia Membuat pembelajaran yang sangat sederhana Apa bangsanya diserahkan kembali Pada si Upin dan si Ipin Si Upin dan si Ipin Masa depan Malaysia Diajarkan mengerti Bahwa bangsa Malaysia Tidak bisa pisah dengan ras India Maka si Upin dan si Ipin Dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjet Si Upin dan si Ipin harus mengerti Bahwa bangsa Malaysia Tidak bisa pisah dengan ras China Maka dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei Agar mereka mengerti si Upin dan si Ipin Ada anak-anak Indonesia Dibikinkan tokoh namanya Susan Susanti Ini demi bangsanya Amerika tahu tidak punya spiritualitas Romo Manis Romo Manis pernah mengkaji itu Amerika bangsa urban Tapi biar bangsanya tidak malu ketika mengambil spiritualitas dari China Amerika membuatkan film yang sederhana Namanya Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu Semua tahu Kung Fu dan Shaolin ada di China Di China Mereka tidak malu mengambil spiritual dari Jepang Bikinkan film Amerikan Ninja Dan Amerikan Samurai Bahkan film terakhir Samurai Tokohnya dari Amerika Namanya Tom Cruise Judul filmnya The Last Samurai Samurai Amerika pernah gagal di Vietnam Agar anak bangsanya tidak malu Bikinkan film Rainbow Satu sampai lima Kegagalan mereka dalam urusan Irak Bikinkan film Hot Shot Kegagalan dalam urusan terorisme Bikinkan film 12 Strong Jepang pernah mengalami kegagalan berbangsa Ketika salim bunuh antara Tokugawa sama restorasi Meiji Bikinkan film yang sederhana Namanya Samurai Egg Dengan tokohnya Rory Kenshin Kenapa Ini mesti kita pikirkan Ini era milenial Era milenial ini era dimana seluruh bangsa Tidak ada lagi sekat Apa yang dipakai oleh orang Amerika Dipakai oleh orang Indonesia Apa yang dipakai di China Dipakai juga di Jakarta Jakarta Berbeda agama Berbeda suku Semua pakai Facebook Bahkan berkelahi pun di dalam Facebook Semakin maju sebenarnya Semakin maju Indonesia Semakin maju Apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini Sekarang sudah mulai terlihat menjadi semakin baik Makanya bagi saya Indonesia tetap akan menjadi baik Selagi apa selagi satu aja yang kita minta Rukun dan tidak saling mencederai Sesama anak bangsa Indonesia Jangan saling mencederai Antar agamalah yang rukun Antar budaya yang rukun Karena tinggal kerukunan yang bisa kita perlihatkan Kepada apa Kepada para pendiri bangsa ini Sehingga puluhan bangsa Yang dicita-citakan menjadi satu negara Tetap tegak dengan nama negara Kesatuan Republik Indonesia Itu mungkin ya Tambahannya cukup Maturnun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton's Terima kasih.